Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil hak liyidhi ra'u ala dini kulih wa kaffa billahi sahida Asyadu an la ilahi lallahu wa ta'ala syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma bangdun Yang saya hormati Suhafifun Baik Bapak Rektor Nentas Muhammadiyah Metro Bapak Rektor Nentas Muhammadiyah Metro Bapak Rektor Nentas Jajib Ahmad Serta keluarga Dari seuruh keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Ketua BDM Kota Metro Bapak Ketua dan Kota BPH Yang sallalli alhamdulillah Dan seluruh sekitas akademika Dari Untas Muhammadiyah Metro Para keluarga besar Tangga, jiran dan para Stakeholder dari Untas Muhammadiyah Metro Hadir beberapa Pimpinan perbankan Dan Ada Ketua Ikatan alumni InsyaAllah Alhamdulillah Marilah kita Bajatkan puji dan syukur Kedat Allah SWT Ripan Rahma Taufik Hidayah Serta inayahnya Diperkenankan kita Pada Siang hari ini Untuk Bermuajah Saling Bertemu Di antara kita Dalam keadaan yang Sehat walafiah Dan senantiasa Selalu kita harapkan Untuk hari-hari esok Yang lebih Baik lagi InsyaAllah Jemaah yang saya hormati Beberapa waktu yang lalu Saya dihubungi oleh Panitia Untuk Hadir pada kesempatan ini Sekaligus Memberi Katanya Tauzia Tauzia itu Wasiat Kalau wasiat itu Kayaknya Mesti cerak Mau saya sebut Dengan pengajian Ngaji Saya masih Warga Ngaji Yang aktif Kalau memberi pengajian Bawang pantas Tetapi Karena disodori Ada satu Kegiatan Namanya Silaturahmi Dari keluarga besar Untuk Mamada Metro Saya merasa Tersanjung Dan terhormat Untuk Berada di tengah-tengah Bapak sekalian Untuk saling Tawa Sofilhaq Watawa Sobisabat Kalau tadi Masiatnya Tawa Sofilhaq Tapi setelah Saya duduk disini Saya membaca Ini ada tema Tadinya Tidak diminta Saya Siapkan Ada 32 Selain Dua SKS Tidak ampun Ini Pak Panjah Menguatkan Menguatkan Kepuah Islam Dari keluarga besar Untuk Muhammad Yamin InsyaAllah Saya akan singgung Pada kesempatan ini Di awal Penyampaian saya Saya ucapkan Semoga Amalan kita Di bulan Cicirawadun Dan diteruskan Dengan Memulai Gerakan Aktifitas Gerakan Da'wah kita Di bulan Sawal ini InsyaAllah Membuat hari esok Lebih baik Dari hari Kemarin Kita orang yang beriman Dan bertakwa Diminta untuk melihat Apa yang telah terjadi Di waktu sebulan yang lalu Untuk kita existing hari ini Kita tampilkan Kita eksiskan hari ini Untuk kita hitung Kita kisah Limgot Untuk hari dan bulan Yang akan datang Di luar bulan Ramadan Nah Inilah barangkali Yang bisa kita Renungkan Karena perjalanan Ramadan Yang sudah kita lalui Ini tidak bisa terulang kembali Ya Tetapi dapat kita tengok kembali Dan menengoknya Dengan kalimat Naloro Jadi melihat Tapi dengan Mata Otak kita Mata Hati kita Apakah Ramadan Yang lalu Telah berjalan Sebagaimana Sargi dan fikirnya Tuntunan Dan tontonannya Mari kita hitung Kembali Dan kita Coba Tampakkan Hari ini Sudah Berapa Target Mencapai Mencapai Sarti dan fikirnya Yang kita lakukan Nah Yang belum Tercapai Barangkali Dapat kita Penuhi dan Dapat kita Lengkapi Pada Bulan Bulan Di luar Bulan Ramadan Sepanjang Sarti dan fikirnya jelas Nah tentunya Di samping itu Kita juga harus Melakukan Apa yang sudah kita lakukan Untuk terus kita Sambung Kita Sambung Teruskan Sambung Teruskan itu Bahasa Lainnya itu Berkesinambungan Kita Lanjutkan Ada Sembilan Itu Kalau kita Petik Dari Hikmah Ramadan Ini Kalau saya Ura Ini 6 SKS Ini Rambung Tapi Satu Yang Perlu Kita Kuji Ketika Sembilan Hikmah Ini Nanti Dapat Diperas Menjadi Tiga Dan Di Tiga Itu Dapat Diperas Menjadi Satu Yang Sebilan Itu Mulai Dari Karena Promaton Itu Transformasi Promaton Itu Proses Pembentukan Dari Input Diolah Menjadi Output Dari Masukan Diolah Di transformasi Transformasinya Melalui Saum Berikut Perangkat Sarki Dan Pikirnya Dan Amalan Amalan Menjadi Kelengkapannya Bapak Ibu Semua Sudah Tidak Perlu Diajari Lagi Kemudian Akan Mengeluarkan Satu Produk Yang Juga Ada Pada Diri Kita Di Input Input Kita Adalah Orang Yang Statusnya Beriman Ketika Ya Ayuhal Lari Na Aman Kutiba Ala Siang Siang Kama Ketelangan Lakum Tatakun Itu Ada I I I I I Itu Input Output Input Yang Orang Beriman Transformasinya Soum Output Nya Mut Takin Nah Ternyata Selain Siang Itu Input Yang Orang Yang Status Beriman Juga Pada Ayat Berikutnya Ada Ditutup Dengan Kata Inkuntum Taklamun Inkuntum Taklamun Itu Prekondisi Berarti Sarat Kalau Sarat Berarti Input Jadi Inputnya Orang Kuasa Itu Ia Beriman Yang Berilmu Apa Contohnya Kalau Berilmu Ketika Ayat Itu Diawali Dengan Ayah Mama Dudat Ada Satu Pertanyaan Kenapa Kemarin Kuasanya Dimulai Dari Hari Hari Apa Kemarin Tanggal Berapa Tanggal Satu Satu Sawal Satu Satu Ramadhan Satu Ramadhan Satu Pada Tanggal Enam Mei Yakin 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 Yang Meyakinkan Apa Iya Ayam Ayam Ma Ma Duda Itu Pada Hari 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 Jatuh Pada Hari Senin Tanggal Namai Yakin Dari Mana Diyakinkan Dari Ilmu Yang Dilahirkan Menunjukkan Bahwa Pada Tanggal Lima Maghrib Maghrib Terjadi Apa Hilal Hilalnya Terbit Apa Tenggelam Terbit Pertanyaan Saya Bulan Terbit Apa Bulan Terlambat Tenggelam Terlambat Tenggelam Ya kan Tenggelam Lihat Tanya Tanggal Satu Sahu Tanggal Satu Ramadhan Pada Hari Senin Pada Hari Selasa Pada Hari Agat Jam Maghrib Tanggal Lima Katanya Bulan Sudah Wujud Bilal Bulannya Berwujud Wisketok Istimah Juga Mengatakan Wisketok Yang penting Sidang Istimah Mengatakan Wisketok Wisetanggal Yang menyatakan Bahwa tanggal Satu Itu ada Tiga hal Satu Ketika Bulan Itu berada Pada titik Kenjansen Maka orang Sudah mengatakan Sudah tanggal Satu Ada yang Mengatakan Bidu Dan besok Puasa Ada Ada Kenapa Enggak rame Karena Cuman sedikit Tetapi Ketika Bulan Itu Baru Satu Derajat Wujud Dul Hilal Ada Yang Sudah Meyakini Bahwa Itu Bulan Sudah Terbit Atau Bulan Tergelam Terlambat Ya Itu Apa Yang Yang Mengatakan Dengan Alat Dengan Temologi Dengan Berhitung Sudah Bisa Ditentukan Sampai Derajat Menit Detiknya Nah Sebagian Yang Seperti itu Kita Sudah Meyakini Bahwa Itu Tanggal Satu Karena Sudah Wujud Dul Hilal Tapi Ada Juga Yang Belum Mengakui Bahwa Itu Belum Berwujud Nah Sekarang Yang Meyakini Itu Ada Keyakinannya Itu Yang Yakin Pada Tintek Konjang Seng Ya Puasa Yang Yakin Bujudul Hilal Walaupun Satu Derajat Ya Puasa Yang Belum Satu Sekian Derajat Ya Belum Puasa Karena Bicara Ke Yakinan Itu Masalahnya Siapa Yang Mau Disalahkan Siapa Yang Mau Disalahkan Kenapa Saling Menyalahkan Ya Salahnya Saling Menyalahkan Sekalanya Saling Menyalahkan Sampian Meyakini Mana Gitu Belum Lagi Kalau Faman Sahidah Minku Mushahrafal Yasum Sahidah Ini Kenapa Bahasa Indonesia Ini Apa Menyaksikan Menyaksikan Itu Pakai Apa Pakai Mata Gak Ada Siapa Yang Melihat Allah Siapa Yang Melihat Allah Gak Ada Mata Mana Yang Melihat Mata Hati Bukan Mata Maka Pakai Kata Sahidah Kalau Tadi Maka Yang Pakai Melihat Adalah Mata Otak Tapi Kalau Basaro Yang Dilihat Yang Dibalik Tulisan Tapi Kalau Ro' Ayaro Yang Dilihat Tulisan Semua Melihat Inilah Ilmu Nah Kalau Puasa Diyakini Dengan Ilmu Dengan Ilmu Dan Keyakinan Insya Allah Puasanya Benar Orang Melo Melo Pertanyaannya Ketika Dulu Nenek Moyang Kita Belum Ada Rasi Bintang Belum Ada Alat Penropong Bintang Menentukannya Pakai Apa Coba Bapak Bapak Bukan Ilmu Tapi Pengetahuan Pengetahuan Tentang Rasi Bintang Kalau Bintangnya Posisi Seperti Tanggalnya Udah Sekian Maka Petani Menanam Benih Itu Paling Tepat Karena Lihat Rasi Bintang Dan Orang Orang Yang Sekarang Gak Pernah Tahu Rasi Bintang Itu Apa Nah Itulah Namanya Pengalaman Mereka Bukan Ilmu Pengetahuan Tapi Ilmu Pengetahuan Dibangun Dari Pengalaman Yang Tersistematisir Keluar Teknologinya Nah Masyarakat Sekarang Masyarakat Milenial Gak Usah Nanya Kesana Kemari Buka Aja Ini Bulan Tanggal Berapa Berderajatnya Nah Celaka Kita Masih Nunggu Nanti Pak Melihat Dulu Kan Gitu Nah Itu Bersoalan Nah Saumnya Orang Yang Punya Ilmu Dan Punya Keyakinan Itu Berbeda Dengan Orang Yang Punya Ilmu Contoh Katanya Tidur Itu Ibadah Maka Turu Terus Nah Oke Kita Lihat Percepat Aja Karena Saya Mau Ngejar Ke Ok Setelah Kita Berpuasa Dengan Fikih Dan Sari Yang Jelas Insya Allah Akan Meliharkan Konsep Besar Namanya La Al Tak 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 Tapi Kalau Kita Beda Ini Pesan Pak Diri Sam Judin Waktu Jelang Ramadan Di Tan Bacalah Itu Secara Utuh Cara Bacanya Gimana Apa Isi Tak Itu Di Dalam Asih Takwa Itu Unsur Indikator Di Dalam Di Bawah Itu Ada Tiga Yang Pertama La Allakum Task Kurun La Allakum Task Kurun Yang Terang La Allakum Task Kurun Itu Agar Kalian Semua Menjadi Ahli Bersyukur Predikannya Namanya Maskur Alhamdulillah Ada Pak Maskur Orang Yang Ahli Pandai Berkarakter Bersyukur Kapan Kesyukuran Itu Bahasa Kita Nikmati Sekarang Kita Lihat Apa Nikmatnya Ketika Orang Mendengar Beduk Mau Buka Kemudian Apa Nikmatnya Orang Yang Bisa Menemui Menjumpai Bulan Ramadan Itu Pada Pada Tetangga Kita Baru Sampai Umur 28 Hari Puasa Tidak Ketemun Pada Hari 29 Sukur Kita Dapat Dihantarkan Sampai Pada Batas Waktu Batas Volume Dan Kegiatan Yang Terpenuhi Secara Kuantitatif Walaupun Kita Masih Punya Persoalan Kualitatif Kualitasnya Nah Dari situ Langan Lakuntash Kurun Rasa Sukur Itu Sebenarnya Menggetarkan Apa Hati Otak Apa Otot Lain Sakar Tumla Azid Ternakum Itu Hati Otak Apa Hati Sekarang Kita Lihat Bapak Ibu Pegawai Negeri Ataupun Pegawai Apapun Dapat Gajian Tanggal 1 Pakai Amplop Ditulisi Pak Win Honor Bulan Agustus Tahun 18 Jumlahnya 6 Juta Kasihkan Ibu Begitu Dibuka Persis Tertulis Di Amplop Sama Yang Ada Dalam Amplop Mesti Book Win Alhamdul Giliran Besok Bukan Hanya Satu Amplop Loro Doppel Di bulan Ke 13 Alhamdulillah Nge-gap Alhamdulillah Oleh Loro Nah Begitu Dibuka Yang Satu Itu Ternyata Tujangannya Bukan Yang Ke 13 13 THL Ya Pak Berarti 3 Langsung Takbir Allahu Akbar Sujud Sujud Berarti Yang Menggetarkan Itu Otak Dengan Bilangan Iya Orang Yang Tadi Bisa Puasa Sampai 30 Hati Lebih Bersyukur Daripada Orang Yang Hanya Orang Yang Berpergian Jauh Sekarang Pak Itu Punya Keringanan Untuk Tidak Puasa Tapi Karena Dia Puasa Ngerti Zalikum Khairul Lakum Inkuntul Dalamu Jadi Kanan Mengerti Dan Bisa Dilakukan Kita Bisa Memenuhi Waduh Alhamdulillah Temen Gak Bisa Nahan Laper Saya Masih Bisa Kesyukuran Itu Membangun Letak Ya Jadi Rasional Menghitung Berapa Nikmat Yang Kita Berikan Coba Pak Kalau hari Ini Orang Ini Harus Membawa Tabung Gas Kapek Mantongi Tabung Gas Kapek Kira Kira Pira Duit Pak Yang Harus Berhadir Di Ruangan Ini Repat Meneng Begitu Sekian Ini Sekian Persen Harus Pakai Kantong Yang Ada Plastik Untuk Nadai Ini Pak Kita Hitung Lak Tidak 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 Terhitung Di Kita Kan Itu Nek Mata Yang Kita Syukuri Kalau Bisa Nanti Kita Kembangkan Yang Kedua Lakung Tashkurun Kemudian Lakung Yarsudun Yarsudun Selalu Berada Pada Jalan Yang Lurus Orang Yang Ada Di Jalan Yang Lurus Belum Tentu Sampai Tujuan Di Jalan Yang Lurus On The Track Dengan Jalan Yang Benar Dengan Petunjuk Rambu Dan Yang Benar Kita Ini Sudah Ditentukan Tite Edarnya Yang Jadi Dosen Yang Jadi Dosen Yang Jadi BPH Yang Jadi BPH Yang Jadi Karyawan Jadi Karyawan Karyawan Bagian Urusan Bendahara Berbeda Dengan Keuangan Jurubayar Berbeda Dengan Bendahara Bendahara Berbeda Dengan Keuangan Keuangan Berbeda Dengan PR2 PR2 Kok Bayari Dosen Petunjuk PR2 Nyodori Tanda Terima Dosen Kumpul KKB Ya Fahaganya Hilang Petunjuknya PR2 Berbeda Dengan Petunjuknya Bendahara Berbeda Juga Petunjuknya Dengan Auditor Selaku Auditor Iya Belanja Iya Celakan Apalagi Yang Megang Rektor Semua Waduh Habis Nah Kita Sudah Ditentukan Titik Edarnya Fahag Ada Petunjuknya Sebagai Rektor Petunjuknya Rektor Sebagai BPH Petunjuk BPH Sebagai Dosen Petunjuk Dosen Kita Lakukan Sesuai Dengan Petunjuknya Insyaallah Holako Fasawa Holako Itu Diciptakan Fasawa Itu Penyempurnaan Dosen Sudah Diangkat Dosen Setelah Itu Ditatar Pekerti Pekerti Itu Fasawa Pekerti Itu Bukan Nambah Kompetensi Pengajaran Tapi Pemulihaan Seorang Dosen Dia Pinter Tugasnya Pinterkan Mahasiswa Banyak Dosen Yang Pinter Tapi Pinter Mahasiswa Bukan Pasa Wah Tapi Mencelakakan Insyaallah Yang Seperti Ini Menjadi Bagian Dari Kata Kita Berada Pada Jalan Yang Benar Berjalan Dengan Jalan Yang Benar Menggunakan Petunjuk Yang Benar Insyaallah Sampai Tujuan Pungsur Yang Ketiga Langal Lakum Yaktakun Yaktakun Itu Indikator Yang Lebih Rendah Dari Ketakuan Yang Depan Tadi Itu Mencakup Tiga Hal Tapi Ketakuan Yang Di Dalam Indikator Itu Ketakutan Ketika Orang Tidak Bisa Menjalankan Kuasa Ketakutan Ketika Dia Tidak Bisa Sempurna Menjalankan Sholat Ketakutan Kalau Saya Terlibat Dalam Kemungkaran Kemungkaran Itu Ketakuan Yaktakun Pada Indikator Tapi Ketakutan Makro Itu Ketakutan Dari Mumin Muslim Dan Muslim Ini Kalau kita Orang panjang Lagi Yang Itu Tidak Usah Nah Sekarang Ketika Kita Di Penghujung Bulan Ramagon Kita Satu Di Antaranya Bulan Ramadhan Itu Saya Menyediakan Karpet Untuk Sholat Jumlah Kuis Gelarnya Parkiran Artinya Apa Mereka Memasuki Agama Menjalankan Ibadah Masjid Penuh Sholat Tarwe Pertama Kurang Gon Mbak Rektor Tadi Minta Pengajian Berkemajuan Benar Kuasa Itu Membangun Kemajuan Maju 10 hari Pertama Masih Ketahan 10 hari Kedua 10 hari Ketiga Tinggal Dua Nah Sekarang Yang maju Yang mana Ya yang memang Masih berada Di Sob Satu Dua Tadi Karena Mendekati Kesempurnaan Jadi Maju Kuncinya Mendekati Kesempurnaan Maju Menurut Islam Mendekati Apa yang Demolai Al-Quran Dan Sunnah Rasul Itu Maju Bukan Meninggalkan Kalau Sekarang Ada Kata-kata Yang Harus Keluar Dari Kata-kata Al-Quran Itu Namanya Meninggalkan Al-Quran Maaf Pak Polisi Di Al-Quran Ngomong Ya Ayuhal Kafirun Ya memang Al-Quran Bahasanya Begitu Kalau Ada Orang Yang Gak Seneng Dan Mendengar Kata Kafirun Ya Jangankan Orang Lain Saya Ngomong Kepada Ya Misalnya Saya Misalnya Ada Orang Ketemu Pak Agus Misalnya Ketemu Saya Hei si Hitem Ini Ngomong Saya Hei si Hitem Padahal Gak Ngomong Kafirun Melanggar Pasal Gak Pak Dari Nadanya Saja Apalagi Ngomong Eh Si Kafir Pak Ini Dalam Kontek Konsep Bukan Dalam Kontek Transaksi Yang Berhubungan Dengan Berlakunya Siapa Orang Yang Diluar Ya Kafir Ya Maaf Saya Juga Punya Teman Teman Di Forum Dialog Beragama Kalau Teman Teman Kan Ngatakan Saya Punya Pendeta Samuel Sama Saya Teman Romoroi Ini Di Lampung Pada Tingkatan Tertinggi Mas Sampian Kan Mengatakan Jamaah Di Luar Yang Itu Kan Namanya Kambing Domba Ini Gak Masalah Apai Pernah Marah Enggak Kan Hanya Kalau Bapak Ngomong Jangankan Sesat Kambing Nung Menunjuk Saya Mesti Marah Saya Jangankan Pakai Sesat Jari Sampian Muding Saya Yang Ngomong Langsung Ngomong Kambing Gak Pakai Sesat Artinya Itu Terjadi Karena Transaksi Ya Kalau Enggak Ya Memang Bahasa Al-Quran Sekarang Ada Lagi Katanya Lakum Din Hukum Walidin Gak Boleh Lagi Cilaga Kita Saya Tegaskan Kontak Apa Itu Kalau Padu Ramai Ya Sudah Agamamu 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 Itu pun Sebenarnya Masih Masuk Korridar Itu Hanya Kalau Beradu Nah Itu kan Persoalan Nah Tugas Tugas Yang Seperti Inilah Yang Sebenarnya Menjadi Bagian Daripada Kita Bahwa Kita Juga Takut Masuk Kategori Orang Kafir Orang Islam Yang Paling Takut Jadi Orang Kafir Oh Islam Yang Beneran Kalau Islam Abang 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 Juga Tidak Takut Sama Siapa Orang Paken Paling Takut Di Dunia Ini Adalah Ulama Siapa Ulama Orang Pinter Kalau Orang Pinter Malah Takut Orang Yang Paling Takut Di Dunia Ini Nabi Muhammad Yang Sudah Sesempurnanya Seperti Itu Malah Masih Takut Nah Kita Yang Ketidak Sempurnaan Seperti Malah Ada Yang Ditakut In Pecil Laka Ya La Alakum Takut Dalam Konsep Takut Adalah Bagian Daripada Produkte InsyaAllah Kita Bisa Memilah Mana Konsep Takut Dan Mana Yang Konsep Takut Yang Di Atas 183 Nah 183 Itu Melingkupi Tiga Ketika Orang Itu Memang Beriman Dan Ketika Beriman Itu Menjalankan Islam Yang Lima Dan Lima Yang Islam Itu Bermuara Pada Namanya Soleh Jadi Mumin Muslim Muslim Triangulasi Seperti ini Membangun Puncak Kejayaan Namanya Muttagin Nah Itulah Yang Di 183 Itu tugas Fatin Kemarin Dan Sudah Saya Kembangkan Dan Sudah Sudah Saya Sampaikan Pada Teman-teman Sekalian Merajut Kepada Uwah Islam Allah Menciptakan Manusia Ini Dari Seorang Diri Kemudian Bersuku Berbangsa Bangsa Minta Karim Wa Unsah Wa Wa Ja'al Nak Kusum Bahwa Qobaila Nita Arafun Ada Istilah Pak Komunitas Kita Ada Qobila Ada Qaum Ya Qobail Sooban Sa'bun Ada Qaum Ada Empat Kategori Nah Masing-masing Ini Mempunyai Namanya Namanya Setiap Kita Anggota Komunitas Ini Punya Potensi Yang potensi Itu Namanya Temperament Ini Ibu-ibu Yang psikologi Mungkin Lebih Paham Ada Orang Yang Tipenya Ini Panas Ini Darah Sangwinis Ada Yang Dingin Ledir Ada Yang Empeduh Hitam Ada Yang Dominan Empeduh Kuning Ada Yang Extrofort Ada Yang Introfort Tertutup Ada Yang Bolak Balik Antara Intro Extro Permuka Dua Pribadi Ganda Nah Ini Semua Fitrah Ya Semua Fitrah Nah Fitrah Ini Dirakit Dengan Benang Sari Ya Yang Turun Dari Firman Allah Mengikat Fitrah Fitrah Yang Lain Kita Punya Fitrah Sahwat Kita Punya Fitrah Waktu Kita Punya Fitrah Kebebasan Ya Ada Pertanyaan Kenapa Orang Sudah Alim Pinter Menek Kok Isik Korupsi Apa Jawabannya Pak Pancah Uang Soleh Wah Kategorinya Sudah Kaya Haji Al-Mukarrom Ayat Al-Quran Jadi Korup Dikendalikan Oleh Nafsunya Hatinya Itu Dikendalikan Oleh Sahwat Itu Fitrah Sahwat Itu Fitrah Kalau Enggak Punya Fitrah Sahwat Maka Mas Teddy Enggak Bisa Mengembangkan Rumah Sakit Sahwat Pengen Seperti Itu Sahwat Itu Tapi Dikendalikan Oleh Sahri Nah Yang Dikendalikan Oleh Sahri Si Penteng Buk Tau Tau Ras Betul Gak Pak Bang Lebaran Ini Hampir Terjadi Kolat Karena Ras Semua Orang Nare Orang Naper Bangkan Bingung Kalau Sudah Mendepati Lebaran Ini Banyak Yang Nare Ketimbang Yang Nabung Jom Langko Untung Itu Ojek Agak Merem Melayak Tenang Sabet Iya Jadi Manakala Sahwat Ini Dikendalikan Apa Otak Kita Dikendalikan Oleh Sahwat Maka Pinter Oke Ya Tetap Korop Malah Lue Gede Korop Karena Ngambilnya Makin Pinter Itu Persalah Nah Kalau Kiyai Pak Seng Nah Kalau Kiyai Masa Pak Kiyai Kok Nyolong Maka Dianggap Kiyai Mesti Tapi Tapi Nyalong Dianggap Orang Nyolong Wah Kiyai Kan Wah Ngerti Ya Kejabur Tenang Ini Banyak Di sana Pak Yang Masuk Ini Ini Menteri Dipanggil Gak lagi 5 juta Atau 10 juta Kan Pak Kamu Tahu Pokoknya 5 juta Jandekem Jangankah 5 juta Sendal Jepet Aja Jandekem Ya Itulah Kewajiban Hukum Positif Kita Nah Tugas Kita Adalah Sekarang Bagaimana Mensingkramkan Fitrah Fitrah Ini Dari Allah Itu Ada Fitrah Tadi Saya Katakan Jadi Ada Sari Ada Sahwat Yang Melekat Di Kita Kita Punya Waktu Kita Punya Kebebasan Nah Kalau Kebebasan Kita Mengendalikan Sari Hancur Nah Kebebasan Kita juga Harus Dikendalikan Sari Pak Panca Di metro Utara Itu Kalau Ada Keramean Malam Jangan Lebih Jam 10 Tutup Jam 10 Kelewat Jam 10 Yang Ngantuk Ngantuk Yang Nonton Benerang Ngantuk Ya Ngombe Kopi Nek Kopi Baru Bawa kopi Wais Latahan Ngombe Temen Karena Jamnya Makin Pak Polisinya Wais Ngantuk Ada MLA Dewi Ya Udah Bebas Artinya Freedom Tidak Dikendalikan Oleh Sari Tapi Dikendalikan Oleh Nafsu Kita Punya Waktu Waktu Kita Sama Ada Yang Berbeda Yang Berbeda Kan Menggunakan Waktu Kalau Ditanya Bangun Pagi Tadi Jam Berapa Mari Kita Introspek Jam Berapa Pagi Yang Pasti Kita Berhitung Untuk Bisa Dapat 11 Rokaat Harus Jam Berapa Pagi Kalau Bapak Bangun Pagi Jam 4 4 Tinggal Dapat 3 Rokaat Urung Neng Buru Nesuwe Urung Ngaduna Rung Ngopi Berit 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 Tentang Waktu Saja Kita Sama Waktunya Berangkat Tidur Jam Berapa Jam 11 Masih Kruyuran Di jalan Setengah 12 Baru Sampai Roma Jam Setengah 5 Sudah Dih Udah Ngaji Di masjid Jam 4 Jam 5 Terasa 4 Sudah Sudah Komat Sekarang Artinya Dalam Siklus Waktu Yang Sama Kita Juga Diatur Diatur Sari Maka Jam Itu Sesungguhnya Hanya Penunjuk Angka Tapi Yang Mengatur Adalah Sari Itu tugas Kita Pagi hari Ada ayam Bangun Kesiangan Enggak Ada ayam Bangun Kesiangan Enggak Hanya Ayam Yang Bangun Kesiangan Ayam Itu Kokoknya Tiga Kali Ayam 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 Itu Salah Kedaten Kalau Ayam Itu Mesti Keluruhnya Keluruh itu Berkokoknya Berkokoknya Ayam Ini ayam Lanang Itu Keluruh Tidak Berkotek Berkotek Itu Menyanyian Kotek Kotek Ayam itu Kukuruyuknya Tiga kali Itu jam Tiga Dimana Pertiga Malam Sudah Hadir Maka Ayam Duluan Yang Nyambut Ayam Duluan Ini Tanda Tanda Alam Lain Kalau Ayam Kokok Jam Sebelas Malam Itu Mesti Pikirannya Ada Kemana Mana Anak Ewe Jok Meneng Kebusing Nah Ini Sudah Kelenik Larinya Kesana Kalau Ayam Sudah Keluruh Jam Malam Tapi Kalau Ayam Keluruh Jam Tiga Kok Enggak Dengar Apalagi Enggak Dengar Itu Ayam Saya Atau Bukan Saya Punya Ayam Dua Yang Satu Ayam Merah Di Depan Nah Sekarang Sudah Dipotong Jelang Lebaran Kemarin Nah Satu Masih Ada Ayam Putih Ayam Jago Gede Itu Belakang Aduh Jago Saya Sudah Keluruh Saya Punya Jujur Saya 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 Paham Ini Ayam Jago Saya Belum Ilang Belum Dipotong Orang Nah Keluruh Yang Kedua Ketika Anan Subuh Keluruh Pertama Juragan Ragilem Tangi Is Ben Inilah Kata Ayam Kata Ayam Tapi Ayam Kata Berkotok Muji Allah Yang Kedua Ketika Dia Bangun Adan Adan Subuh Adan Subuh Karena Manusia Yang Adan Kalau Ayam Kan Belakangnya Itu Tidak Ditambahi Kukuruyuk Tetap Kukuruyuk Tapi Kalau Ayam Yang Di Adan Kan As Salatu Hairum Min An Nah Karena Pegawai UM Sudah Kerti Bahasa Rahfah Pegawai UM Di Balik An Hairum Min As Allah Cilakai Ya Karena Ngerti Bahasa Arab Maka Dijawab Sambil Tarik Bukan Nginyek Pitek Nginyek Sing Bangun Can Ayam Dan Mengkukuruyuk Ayam Itu Nah Nah Nginyek 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 Ayam Jengkel Pak Ayam Lari Sekosarangin Dekati Pintu Jaluk Dibukakan Harus yang Tulis Tengah Neng Kukuruyuk Men We Bos Apara Petu Tolong Bukakin Pintu We Bos Seorah Tangi Le Tangi Kesuen Begitu Dibuka Pintu Telek Semua Lul Sokor Ayam Aja Bisa Ngecek Ceng Due Nah Pertama Kali Ayam Pergi Kemana Pak Ya Ke Peceren Ngeliat Aja Kalau Nggak Percaya Ayam Pergi Ke Peceren Ngapain Pak Ya Gula Rezeki Coba Nek Si Due Mau Jam Teluk Nge Tangi Kemudian Nge Subuh Leng Buka Pintu Duluan Yang Punya Maka Satu Ngebersihkan Telek Yang Kedua Rezekinya Nge Dipatok Ayam Duluan Sama Lupa Aneh Lupa Pangkat Podol Golongan Podol TMP Podol Luka Poyon Kita Dibiti Luka Pak Omai Ganti Ganti Bajunya Ganti Ganti Mobilnya Ganti 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 Abang Ganti 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 Kenapa Karena Saya Meng tersedia Ada Pratih Orang Wondar Mandir Kelana Pendek Kaos Putih Tak Indih Cireni Indih Saya Junpa Bagus Semut Abang Malah Ya Itulah Ayam Yang Bangun Tapi Langsung Ke Peceren Kalau yang tadi Langsung ke Itu bedanya Jadi bagaimana mengelah waktu Dengan sari, dengan non sari Itulah yang menyebabkan ke orang Nanti sahabatnya berbeda Tinggal 12 menit Jadi jam sama Tuhan rumah Nanti Di akhir Ramadan Tadi kan Kita aja anak sebut tadi Bertasbih Bertahlil Bertahmid Mulai dari Tanggal 1 sawal Dan dinyatakan tanggal 1 sawal Sampai khatib Naik mimbar di tanggal 1 sawal Bertakbir, bertahlil, dan bertahmid Diikuti dengan Silaturrahmi Saya baca SK Panitia SK Panitia Silaturrahim Saya teliti Pak SK Panitia ini Karena di detect Nggak ada Apa maunya ini Kesini saya suruh Silaturrahim Saya baca-baca Benar silaturrahim Sampai silaturrahmi Saya benar ya Ketika silaturrahim Ya benar Silaturrahmi Ya benar Hanya begini Ada yang mengatakan Rahim itu berkaitan dengan Jadi nanti dalam Al-Quran Ada yang Karik Korban Korba Dekat Kerabat Itu ada 5 kali Kata kerabat itu Dimunculkan ya Nah siapa yang terkait dengan Karena kerahiman ini Kerabat Mulai dari Anak Cucung Buyut Sampai ponakan Nah ini kerabat Yang beralir Ada lagi Yang mengatakan bahwa Rahmi Rahim Rahmi Rahmat Kemarin ada Pak Agung Mana Pak Agung Pak Agung Mana Pak Agung Pak Agung Ini Rahmatnya Berbeda dengan saya Ketika saya masuk Islam Pintu masuk Islam saya Itu karena memang Orang tua saya Begitu melahirkan saya Langsung datani Langsung diajak sholat Tiap hari Kalau gak ngaji Gak pakai Sapu Sapunya diwale Sintigo gebuk Sintigo Tani nih Gak ada peralihan Ayat ke ayat Kalau gak nangis Sekarang Dibentak sedikit Lari Tolong dinoramule Dibentak sedikit Sekarang Apa Muncul kata-kata Yang tidak mengenakan Pak Salvin Dan Mbak Banja Anak Diunggapkan oleh orang tuanya Dengan kata-kata Yang agak bentak Mengatakan membuat Perasaan tidak enak Kenapa Pasal Apa Meneng Gepuk Sapu Bonggol Diwale Gepuk Mergo Salah Lengaji Pindah Ayat Nek Serang Menteri Luwe Aduh Saya Kipah Ngaji Siang Enggak Siang Gak ngerti Lagi sibuk Gini Dasar Gak pakai Mikir Buahnya Dilok Gak pakai Mikir Profesor Meneng Yang Yang Itu kan Jenenya Marjuki Nur Bercahaya Kok Irung Gara-gara Sekolah Ngerti Nur Itu Cahaya Begitu Mocok Namanya Babah Marjuki Nur Kok Irung Wah Gak 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 Sabar Sab Ya Mas Garyan Silaturahmi Silat itu Hubungan Hubungan itu Apa Kita Suruh Membangun Silaturahmi Baik Yang Karena Keterunan Maupun Karena Kerahmatan Kita Monggo Gimana Cara Bangunnya Silaturahmi Nabi Juga Mengatakan Belum Dikatakan Silaturahmi Kalau Hanya Mengunjungi Orang Yang Juga Mengunjungi Belum Dikatakan Silaturahmi Kalau Memberi Makanan Kepada Orang Yang Memberi Makanan Ke Kita Belum Dikatakan Silaturahmi Kalau Orang Yang Menolong Orang Yang Juga Nolong Kita Bukan Silaturahmi Itu namanya Yang Silaturahmi Itu Menghubungkan Hubungan Yang Sudah Terputus Baru Itu Silaturahmi Anak Mengunjungi Pak Jauhmi Mumpud Dino Ketemu Pemenang Sakyat Direktor Wah Silopo Nanti Dibilang Janur Gunung Janur Gunung Pak Mua Rujan Ngerti Janur Gunung Gunung Itu Janurnya Apa Namanya Aret Janur Gunung Kat Tungben Tungben Leng Grimel Ya Sampai Kan Lagi Jadi Rektor Nah Ini Pak Saya Kesini Saya Dulu Yang Bapak Tidak Kasih Nilai Karena Saya Ngepek Karena Itu Pak Saya Minta Maaf Atas Ngepek Saya Saya Mau Ngambil Lagi Pak Mata Kuliah Ini Siapa Yang Mendahului Ini Dapat Pahala Kalau Desen Panggil Sini Leng Kok Ngopok Nanti Kok Matang Kuliah Ya Habis Bapak Kemarin Nggak Nileh Nggak Oleh Pak Kalau Yang Memutuskan Bapak Kalau Yang Memutuskan Dia Dia Yang Memulai Dia Yang Dapat Meminta Maaf Itu Bukan Perintah Tapi Memberi Maaf Itu Orang Meminta Maaf Itu Konsekuensinya Orang Salah Orang Kenyang Itu Konsekuensinya Orang Makan Bukan Kenyang Itu Hasil Makan Bukan Konsekuensi Orang Kenyang Karena Makan Karena Dia Belajar Konsekuensinya Pinter Apa Hasil Belajar Ya Dengan Kepinterannya Bisa Pinterkan Orang Lain Itu Baru Risal Namanya Hasil Jadi Kalau Ada Ngatakan Wis Warak Lek Wis Hasil Mangan Warak Bar Mangan Warak Turun Ya Wis Gak Ada Hasil Nah Saya Berbuat Salah Sudah Ada Dua Orang Pak Yang Satu Datang Ke rumah Yang Saya Datangi Saya Mohon Maaf Wis Telung Bino Sabar Sampai Ngomong Wis Tidak Maaf Tidak Nunggu Perintahmu Tidak Nunggu Permintaanmu Kenapa Kita Tidak Boleh Mengendam Amarah Lebih Dari Yang Wajib Memaafkan Saya Maka Saya Sudah Memaafkan Tiga Hari Setelah Sampai Ngomong Tidak Enak Dengan Saya Bahwa Sampai Tidak Berani Ngomong Dengan Saya Itu Urusan Sampai Datang Ke rumah Pak Tidak Sudah Hampir Empat Lima Tahun Ada Yang Lebih Dari Itu Tolong Saya Mau Bukan Tolong Saya Mau Ke Rumah Itu Wah Nanti Ribut Pak Nanti Ribut Ya Biarin Dia Bila Yang Penting Sejak Saat Itu Saya Tidak Pernah Ada Rasa Dendam Tapi Kalau Orang Itu Memang Tidak Mau Ketemu Saya Saya Mau Ketemu Kalau Soal Maafkan Ada Teman Saya Itu Yang Baik Hati Pak Wah Nanti Ribut Beneran Nyalong Pak Melayu Duluan Datang Ke rumah Itu Nanti Akan Datang Namanya Pak Marjug Wah Katanya Katanya Murah Sudah Saya Datang Beneran Bagi Datang Beneran Dia Sudah Datang Nantemi Dadanya Berjujud Tapi Muntahlah Semua Amarah Itu Walhamdulillah Yang tadinya Nggak Jalan Bisa Jalan Nggak Usah Saya Sebut Kenapa Tugas Kita Memang Yang 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 Sekarang Bapak Sama Ibu Kirokron Neng Nengan Tolong Dino Betul Enggak Sapa Saya Mendahului Sekarang Ayo Siapa Yang Berani Mendahului Neng Nengan Suami Istri Itulah Yang Dapat Pahala KB Gen Si Mulai Bapak Gatel Sikil Tumpang Kek Disingkat Tumpang Kek 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 Siapa Yang Memulai Itulah Mendapat Bahal Karena Orang Yang Mau Mulai Tadi Lugan Mas Nah Caranya Gimana Nih Makin Pendek Ada Lima Tahapannya Yang Pertama Tarun 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 Itu Bapak Saling Kenal Saya Masuk UMD Banyak Bener Yang Gak Kenal Bapak Sudah Banyak Banyak Kenal Cendeng Wira Ngerti Nama Lengkapan Ngerti Ngerti Mas Mas Kian 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 Kamboro Dedi Nah Mas Yang Pake Baju Lari Aku Cendeng Mas Apalagi Yang Baru Nah Tugas Kita Taman Kenal Baju Sing Nom Baju Pak Aku Jeneng Ini Tenggu Sampar Astagfirullah Bener Pak Dekan Lu Aku Tenggu Neng FKIP Selintih Dosen Nanyar Astagfirullah Baju Tenggu Tenggu Neng Ruang Dosen Tenggu Tenggu Pak Pek Bu Astagfirullah Kiro Kiro Rasa Mimpi Loh Minggu Aku Jendeng Ngono Ya Ragi Tenggu Iya Iya Saya Pengen Dikenalkan Seseorang Ketua LPMP Bengkulu Orang Itu Sudah Ngerti Saya Mau Dikerjain Di Bandara Jogja Mas Tak Kenalin Temen Saya Kenalan Saya Kenalan Marzuki Pak Marzuki Pak Dia J Pake C Pak Nami Jendeng Marzuki Nami Jendeng Iya Astagfirullah Kurang Asam Nih Temen Kali Juryan Kalau Juryan Loh Apakah Juryan Mas Loh Mas Astagfirullah Saudaraku Sendiri Saya Urut Sampai Mbak Itulah Kalau Orang Tidak Pernah Ketemu Pak Dia Sudah Ketua LPMP Di Bengkulu Namanya Marzuki Itu Adik Dari Mbak Saya Dari Ibu Saya Anak Dari Adik Subhanallah Pak Bayangkan Sama Sama Pergi Merantau Dia Lebih muda Tiga Tahun Dari Saya Pantas Kalau Saya Lupa Yang Kedua Saling Memahami Mulai Tanya Anak Epiro Kerja Neng Di Senengi Mangan Opo Ya Waktu Itu Di Lansi Yuk Kita Makan Dulu Pak Maaf Ini Hari Senin Saya Saum Wah Alhamdulillah Kalah Kiai Saya Dia Saum Hari Senin Saya Musafir Nah Ini Alasan Artinya Sudah Saling Pahami Ternyata Orang Yang Pakai Z Sama Pakai C Lebih Alim Yang Pakai C Mestinya Lebih Alim Jadi Tafah Saling Memahami Memahami Dibalik Yang Dikenal Nama Siapa Anak Epiro Oma Nanti Terakhir Nomor HP Ini Piro Nomor HP Yang Ada WA Piro Lakan Lebih Jauh Lagi Baru Yang Ketiga Baru Bisa Namanya Ta'awun Ta'awun Tolong Menolong Tolong Menolong Itu Saya Bisa Menolong Bapak Kalau Saya Tahu Kelebihan Saya Apa Kekurangan Bapak Apa Saya Tahu Kebaikan Saya Apa Yang Lebih Dari Yang Dia Punya Kebaikan Dia Apa Yang Lebih Nah Itu Yang Kita Pake Jangan Kejelekan Kita Apa Cabur Kejelekan Nambah Jelek Sekali Lain Kalau Dengan Orang Takut Sama Orang Takut Berbarengan Menjadi Berani Tapi Kalau Orang Jelek Nambah Jelek Pak Tetap Jelek Pak Kalau Orang Takut Sama Takut Ketemu Jadi Berani Orang Jelek Ketemu Jelek Jelek Kuadrat Nanti Tadinya Cuman Maleng Terus Rampok Itu kan Bang Siji Gitaran Bang Loro Samrohan Bang Kelu Rampok Kenapa Nah Ini Tuganya Ketiga Jadi Levelnya Lebih Tinggi Pak Ini Untuk Ufuah Yang keempat Namanya Takaful Ini orang-orang Perbankan Takaful Apa Mas Artinya Takaful Takaful Artinya Dia punya produk Takaful Saling Mencukupi Saling Mencukupi Saya Punya Sebelas Bapak Punya Sembilan Tambah Satu Sama-sama Jadi Sepuluh Bapak Bapak Pernah Melihat Orang pelari Sprinter Sprinter Itu pelari 100 meter Pelari Cepat Itu Bintang Tercantik Pelari 100 meter Itu namanya Griffith Dari Inggris Orangnya Kulit hitam Tapi cantik Sekali Kenapa Karena Kalau mau Main Itu Dan Pakai kitet Pakai sidu Sambung bulu mata Blush on Blush off Blush off itu kerong Saya gak ngerti Ternyata dia pinter Dia tutupi kukunya itu dengan kitet Karena tidak ada pelari 100 meter Meninggalkan temennya Satu langkah Semua masuk langkah Terakhir win-win Dan yang paling menang adalah orang yang kena sonar Dan orang yang kena sonar Ada untung-untungan Orang yang sama-sama pelari Tidak pakai kuku panjang Tapi orang yang mancung mesti menang duluan Karena begitu disodorkan hidungnya Hidungnya yang kena sonar duluan Yang pesek mesti Nah grifit itu dua Sudah hidungnya mancung Kukunya panjang Ditutup pakai kitet Begitu mau finish Diayonkan duluan kukunya Kukunya lah yang ketabrak Ya Dari dia mencukupkan persaratan-persaratan untuk mencapai itu Dia maksimal Perkara melanggar hukum itu urusan Lain Pada posisi dia Nah orang yang pelari yang punya sari Win-winnya Ngalahkan tanpa panjegal Kemarin yang apa Yang Bapak lihat Ya set di pacuan kuda Kudanya itu diselusur ngerengkal ke kiri Kudanya yang balik Padahal dia mau menang Ya Nah orang mau menai hajar asmat saja Yang katanya Nah pahalanya gede Ketika harus mengikut orang Maka luterlah pahala Jadi gak aneh Kalau ada diskualifikasi Nah saling mencukupi Untuk mau tidak membangun diskualifikasi Kalau maksimasinya 10 Kalau sudah ditambah lagi jadi 11 Nah nanti melampaui batas Nah tugas kita adalah Saling mengerti Apa yang kekurangan dan diberikan Care Share Itu saling Mencukupi Namanya Takaapul FKIP Mungkin masih ingat Ya dulu Setiap hari rebuh Saya selenggarakan pertemuan Dengan 3 syarat Syaratnya Tidak boleh sarapan di rumah Yang kedua Itu pakai Winduan Sewindu itu di rumah Selapan 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 Selapanan Karena biar jatuh di hari yang sama Selapanan Ya lapanan Syaratnya Tidak boleh sarapan di rumah Yang kedua Harus membawa Satu teori Lengkap dengan sumber acuannya Yang ketiga Uang Bindingan Di luar 10 ribu Di Infak Bukan di infak Dikumpulkan Jadi dia hanya Terima 10 ribu Atau 20 ribu Walaupun 29 ribu 9 ribu Ditinggal Untuk ditaruh di Satu bendahara Di kelompok itu Waktu itu ada Kelompoknya ada 30-an Kenduren Namanya Kalau orang 30 Datang Membawa 30 permen Pulang Membawa Berapa permen Masing-masing Masing-masing Membawa Satu permen Kumpul 30 orang Dikumpulkan Satu permen Kemudian dibagi Pulang Membawa Berapa permen Satu permen Kalau saya Membawa Satu teori Saya kumpulkan Di flash disk 30 orang Sama kumpulkan Teori Pulang Membawa Berapa teori 30 teori Kenapa Enggak dilakukan Ayo Karena ego Aku Mas pinter Aku Enggak perlu Dicukupi Tahun Karena saya Enggak ngerti Teori Embriologi Bapak juga Enggak ngerti Teori Divusi Barangkali Mungkin ada di saya Saling Tukar Itu namanya Saling mencukupi Kenapa Tidak boleh makan Di rumah Karena disitu Bagaimana Cara merasakan Rasanya Hanya orang Sarapan Grontol Mengerti Grontol Jagung Grontol Makan diteruskan Pada hari Jumat Yang sekarang Sudah dikembangkan Itu kan terusan Dari Rabu Jadi hari itu Sebuah sarapan Grontol Ini loh Panas yang perut Dan yang makan Jagung Satu rasa Satu pikiran Yang ketiga Satu hati Dari mana Dari uang yang 9 ribu 7 ribu 6 ribu Disisihkan Dipegangkan Satu orang Untuk rescue Rescuenya apa Waduh Ini tanggal 29 Saya hanya Bayar pajak Ya sudah Pinjam Tapi tanggal Satu pulangkan Ini dana rescue Hanya untuk Penyelematan Satu otak Satu hati Satu perut Tafahum Ta'awun 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh